Ya saudara, Expo Nusantara untuk kali pertama digelar di Banjarmasin, diinisiasi oleh para warga perantau dari Flo Bamora di Kalimantan Selatan. Tidak hanya menghadirkan sajian budaya khas Nusa Tenggara Timur, Expo juga diikuti suku lain yang merantau di kota Banjarmasin. Bertempat di kawasan wisata siring Piretendian Banjarmasin, Expo Nusantara langsung menarik perhatian masyarakat yang melintas. Sesuai dengan namanya Expo Nusantara, menyajikan ragam budaya dan ciri khas dari sejumlah suku yang sedang merantau di kota Seribu Sungai Banjarmasin, baik pakaian, makanan, hingga tarian. Expo ini diinisiasi oleh perkumpulan warga Flo Bamora, Kalimantan Selatan sebagai peringatan hari ulang tahunnya yang ke-21. Meski demikian, suku lain ikut dilibatkan mulai dari suku di Pulau Sumatra, Kalimantan hingga Papua. Expo ini pun menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal, bahkan turis asing, seperti George dan Isri yang berasal dari Jerman ini. Apa pendapat Anda tentang festival ini? Festival ini merupakan, luar biasa, sangat baik. Apa yang membuatnya sangat baik? Banyak kulturas dari Indonesia. Apa pendapat Anda, ketika Anda pertama kali melihat tentang festival ini? Mereka berpikir, makanan, dan lain-lain. Mereka berpikir, makanan yang menikmati, dan semuanya menikmati. Terima kasih. Ekspo ini tidak hanya menambah agenda wisata di Banjarmasin, tapi juga turut mempromosikan kebudayaan daerah lain. Di mana tujuan utama ekspo ini adalah agar masyarakat berbeda suku bisa lebih saling mengenal. Kami merangkul kebersamaan di antara sesama suku, itu poin yang paling penting di sini, meletak kebersamaan dalam perbedaan itu. Bahwa kita adalah satu, mendunung tinggi, bersamaan, dan semangat kekeluargaan untuk menggunakan persatuan dan persatuan dalam mendukung Banjarmasin sebagai kota yang aman, nyaman bagi kita. Karena Banjarmasin juga sangat perlu promosi, banyak sekali UMKM juga di Banjarmasin, dan juga teman-teman Vlobamora juga ternyata banyak sekali yang dipamerkan, kemudian juga kekasan daerah masing-masing. Ekspo Nusantara berlangsung 2 hingga 4 Juni 2023, di mana acaranya cukup banyak diisitarian adat dari beragam suku di Vlobamora dan daerah lain. Di mana di event ini, masyarakat Kalimantan Selatan pun diajak ikut menari bersama, menikmati indahnya keharmonisan dalam keberagaman. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.